Intro Terima kasih Praven Melati Mungkin hanya itu yang bisa kami ungkapkan saat ini Dari para pecinta badminton di Indonesia Khususnya kami dari channel GST mengucapkan terima kasih Baru-baru ini pecinta badminton tanah air Dikagetkan dengan isu pencoretan pasangan ganda campuran Praven Jordan dan Melati Daiva Seperti yang kita tahu sampai dengan saat ini Mereka memegang ranking tertinggi di ranking BWF ganda campuran tahun lalu Sekarang kita akan flashback tentang awal pertemuan dan perjuangan mereka Video ini kami buat untuk mengapresiasi dan tetap mendukung Praven Melati dan juga pasangan lainnya yang harus keluar dari platnas Atau terdegradasi Pasangan yang baru diduetkan di pertengahan tahun 2017 ini Memang performanya makin kesini makin menurun Temuan mereka menjadi pasangan Awalnya Melati main di sektor ganda putri Dan berpasangan dengan Roshita Eka Putri Sari Dan meraih berbagai gelar juara di level junior Akan tetapi Melati dan Putri berpisah tidak lama setelah masuk di platnas Cipayung Sementara itu Bang Ucok alias Praven awalnya merupakan pemain ganda putra Ia berpasangan dengan Rangga Yave Rianto sebelum akhirnya hijrah ke sektor ganda campuran Praven sempat berpasangan dengan banyak nama besar seperti Vita Marissa dan Debbie Susanto Namun setelah Debbie Susanto pensiun dia pun menyerahkan keputusan partner barunya pada PBSI Lalu PBSI pun memilih Melati sebagai pasangan Praven Jordan Gelar pertama mereka baru diraih di Oktober 2019 dengan menjuari Denmark Open 2019 Dan itu adalah final ke-6 untuk mereka Bahkan tak tanggung-tanggung mereka mampu mengalahkan ganda China Atau pasangan beringkat dua dunia Wang Yi Liu dan Wang Dongping Dalam pertarungan ketat tiga game 21-18, 18-21 dan 21-19 pada partai puncak Sekaligus mereka juga berhasil mengalahkan dua ganda campuran terbaik dunia Dalam perjalanan menuju gelar juara Sebelum mengalahkan pasangan beringkat dua dunia di final Praven Melati juga berhasil mengingkirkan ganda campuran terbaik dunia Takni, Teng Siwe dan Wang Ya Kiong Mereka bertemu di perempat final dalam pertarungan tiga game 18-21, 21-16 dan 22-20 Padahal sebelum berangkat Praven habis diberikan surat peringatan oleh PBSI guys Akibat tindakan indispliner Praven diketahui mendapat peringatan Karena ketahuan meninggalkan pelatnas PBSI Cipayung Hingga larut malam tanpa izin Dia juga bahkan sempat membolos latihan Wah, memang Bang Praven ini agak beda ya Seperti berselang dari Denmark Open 2019 Harapan publik Indonesia melambung tinggi Pasalnya di French Open mereka keluar kembali menjadi juara Mantap kan? Habis kena surat peringatan, Bang Ucok langsung ngegas guys Surat teguran jadi pelucut semangat Untuk membuktikan diri, Praven melatih kembali meraih gelar juara pada ajang French Open 2019 Super 750 Di partai final yang berlangsung 27 Oktober 2019 di Paris Honey Couple menang 3 set 22-24, 21-16, dan 21-12 Atas pasangan ranking 1 dunia Yakni Zheng Siwe dan Wang Ya Keong Getar gak tuh waktu itu pasang Cina? Dua kali dibuat kalah beruntun guys Lanjut ke bulan Desember 2019 Mereka kembali mempersembahkan hadiah untuk Indonesia Yakni medali emas SEA Games 2019 Untuk sektor ganda campuran Tiga gelar bergensi yang datang berurutan itu Semakin membuat penggemar bulu tangkis Jatuh cinta pada pasangan Praven Melati Apalagi kedua pemain kerap menampilkan momen romantis Di dalam maupun di luar lapangan Alhasil jadilah mereka pasangan Honey Couple Lanjut di awal 2020 Sebelum pandemi menyerang planet bumi guys Gelar seris bergensi berhasil diraih Praven Melati Yakni All England 2020 Birmingham Arena Menjadi saksi kehebatan Praven Melati Menumpas lawan-lawannya Praven Melati sukses menyisihkan dua unggulan sekaligus Yang pertama Wang Yiliu Wang Dongping Bertemu pada perempat final dengan skor akhir 15-21, 21-19, dan 21-19 Di semifinal geliran wakil tuan rumah Marcus Ellis dan Lauren Smith dihajar 21-15, 21-23, dan 21-11 Sementara di final Decapol Sapsire dihantam 3 set 21-15, 17-21, dan 21-18 Enggak guys Namun cerita manis mereka hanya sampai disitu Semenjak virus COVID-19 datang Kehebatan mereka sirna Bahkan kemesraan itu tak pernah lagi terlihat di lapangan Jangankan mesra, komunikasi pun hilang Hal itulah yang membuat publik kecewa Padahal komunikasi adalah hal yang sangat vital Dalam permainan berpasangan Terlain strategi tentunya Ada faktor psikologi Yang membuat pemain saling percaya Merasa tenang dan bisa termotivasi Dari komunikasi yang baik Antarkan di lapangan Ya semoga aja Pencoretan ini bisa kembali Jadi pelecut Bang Praven Untuk menjadi juara Seperti surat teguran yang diterimanya Pada 2019 silam Mantan pelatih mereka Richard Mainaiki pun Sempat melontarkan hal serupa Memang melihat penampilan mereka itu Kan naik turun-naik turun Tapi emang ada lebih ke dalam lagi Anak-anak itu memang harus di warning Ucap Richard Seperti Praven pernah diberi SP Pada 2020 awal Saat itu menjelang berangkat ke Eropa Mereka berangkat ke Denmark dan Perancis Dua tahun yang lalu Mereka juara di Denmark dan Perancis Kemudian juara di All England Dia harus tanda tangan Dan mengikuti semua aturan-aturan PBSI Dan pelatih Lanjutnya Mantan juara Olimpiade Taufik Hidayah pun sempat ikut angkat bicara Terkait pencoretan mereka Kalau memang sudah tidak mumpuni di Platnas Sejak keluar Keluar which is Yang mana gak dipanggil lagi Tutur Taufik Meski demikian Taufik juga memberi masukan kepada PBSI Agar memberi penghargaan kepada atlet Yang dikeluarkan dari Platnas Taufik menyampaikan Ada kejadian Dimana pemain Platnas Justru mengetahui kabar pencoretan Dari pemberitaan media Wow Sungguh sadis ya Menurut saya kan lebih wise Atau bijaksana Kalau mereka yang gak dipanggil lagi Dikasih perhatian Penghargaan Ucapan terima kasih juga Ucap Taufik Jadi mereka tahu informasi keluarnya Tidak hanya dari media Wah ada informasi baru nih Bener-bener sadis sih ya Ya sebaiknya sih kan Masih ada cara-cara yang lebih manusiawi Eh maaf nih Mimin terlalu banyak ngomong guys Tapi tetap aja Mimin masih berharap sih Mereka bisa kembali ke Platnas Praven kan bisa dimix Dengan pasangan senior lainnya Mungkin manggil Liliana lagi Atau Debi Bisa aja kan guys Karena Praven secara teknis Di atas rata-rata guys Jadi seperti kata Debi Susanto Perlu ada yang mengayomi Nah untuk mati Mungkin bisa dimix ke yang lain Ya enggak Tapi ya sudahlah Mungkin di luar mereka bisa lebih sukses Dan membawa harum nama Indonesia Walaupun tidak melalui Platnas Ya enggak Kami GST juga kembali Mengucapkan terima kasih Sebesar-besarnya Untuk perjuangan Praven Jordan Dan Melati selama ini Dan kami yakin Mereka akan terus berprestasi Tinggal mungkin jalurnya aja Yang berbeda Atlet independen pun Masih bisa berprestasi kok Semangat terus banguncok Semangat terus Meli sayang Eh untuk sobat GST ketahui Tidak hanya Praven Jordan Dan Melati Deva yang Tidak dipanggil Ada juga pasangan Hafiz Faisal Dan Gloria Wijaya Yang keduanya bermain Di sektor ganda campuran Mereka kompak Memasang status Seperti Melati Mengunggah sebuah foto Dimana di belakangnya Ada bingkai besar Dipajang Dalam bingkai Tersemat foto Praven Melati Saat menjuarai All England 2020 Dan Melati juga Menunjukkan foto-fotonya Bersama para pelatih Ganda campuran Seperti Richard Mainaki Dan Nova Widianto Kolase itu ditutup Dengan foto bersama Squad ganda campuran New chapter Tulis Melati di Instagram Dengan emosi hati Yang terbakar Nah sementara Gloria Yang merupakan rekan Seperjuangannya Juga menanggapi Unggahan Melati tersebut Dia mengucapkan Terima kasih Thank you Tulis Gloria Di Instagram story Wah jadi sedih nih guys Nimin juga sempat tertarik Melihat profil Instagram Melati Deva Yang tertulis Menjadi hanya Badminton player Padahal sebelumnya Tertulis statusnya Sebagai national team player Wah jadi sedih Gini guys Tapi tenang Kita tetap dukung kok Sukses ya Oke guys Mungkin segitu dulu Yang bisa guys Saya sampaikan Terima kasih sudah menyaksikan video ini Dari awal hingga akhir Tetap dukung tim Indonesia ya guys Walaupun melalui Planas Ataupun independen Oh iya Jangan lupa dukung GST juga nih Dengan klik like Dan subscribe Dan bisa juga share video ini Terima kasih sudah menyaksikan video ini Sampai ketemu lagi Thank you Terima kasih sudah menonton